Halo cofrens, jika kalian melihat soal seperti ini, maka kita harus mencari luas trapezium dari ABCD. Di mana rumus luas trapezium ABCD atau rumus luas trapezium ini adalah luas sama dengan alas ditambah bawah, lalu kita kalikan dengan tinggi dibagi dengan 2. Maka kita harus mencari ada A atau atas, sisi atas, dan sisi bawah, dan memiliki tinggi juga. Dengan keterangan pada soal garis CD, artinya yang sisi atas, ini 8, kemudian tingginya adalah 10, yaitu garis putus-putus, ini 10, dan ini juga 10. Kemudian garis BC ada di sisi sebelah sini, BC-nya berapa? 12. Ada tanda yang sama, maka ini juga 12. Lalu ini juga, ini 8. Maka yang tidak ada apa? Yaitu sisi bawah, karena sisi bawah itu belum diketahui. Sedangkan ada sisi bawah yang bagiannya sudah diketahui, yaitu garis EF. EF-nya ini sama dengan garis dari CD, yaitu 8 cm. Sedangkan garis AE ini belum diketahui, dan FB-nya juga. Caranya seperti apa? Kita harus menggunakan rumus dari Pitagoras segitiga. Kenapa harus Pitagoras segitiga? Kita lihat bahwa garis AE ini terdapat di segitiga dari ADE, dan FB juga terdapat di segitiga BFC. Dengan keterangan segitiga tersebut adalah bagian yang sama, atau ukuran yang sama. Karena tingginya juga 10, sisi miringnya juga 12. Kita cari salah satunya saja, sehingga kita bisa tulis sebagai berikut. Karena Pitagoras itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, sama dengan C kuadrat. Dengan keterangan, di sini A kecil, lalu ini B kecil, lalu di sini C kecil. Sehingga untuk mencari bagian A saja, ini kita pindahkan B-nya. Menjadi C kuadrat dikurangi B kuadrat. Maka A saja itu menjadi akar dari C kuadrat min B kuadrat. Dengan keterangan A-nya ini siapa? Garis AE sama dengan akar dari C kuadratnya. C-nya adalah AD kuadrat, kemudian dikurangi dengan B-nya adalah tinggi di DE kuadrat. Maka ini kita substitusikan, AD-nya adalah 12 kuadrat, dikurangi 10 kuadrat di akar. Maka ini sama dengan akar dari 144 dikurangi dengan 100. Hasilnya adalah akar dari 44. Akar 44 ini kita bisa sederhanakan menjadi akar dari 4 dikali dengan 11. Karena 4 kali 11 adalah 44. Jadi ini kita pisahkan menjadi akar 4 dikali akar 11. Dari definisi akar, maka akar 4 adalah 2. Akar 11 tetap akar 11, jadi 2 akar 11 cm. Jadi yang di sini adalah 2 akar 11, dan di sini 2 akar 11. Kalau kita jumlahkan, maka garis bawahnya itu atau garis AB-nya itu menjadi berapa? Garis AB itu sama dengan garis AE, ditambah dengan garis EF, ditambah dengan garis FB. Sehingga 2 akar 11 ditambah dengan 8, ditambah dengan 2 akar 11. Jadi 2 akar 11 dengan 2 akar 11 adalah 4 akar 11, ditambah dengan 8. Jadi ini adalah garis AB-nya, sehingga kita bisa mencari luas dari trapezium. Sehingga luas trapezium kita jabarkan dengan menggunakan garis menjadi atas, itu adalah CD, ditambah dengan AB, lalu dikali dengan tinggi, kita kasih tingginya adalah si DE, kemudian dibagi dengan 2. Maka garis CD-nya ini adalah si 8. Garis AB-nya tadi ada 8 ditambah 4 akar 11, kemudian dikali dengan DE, 10, bagi dengan 2. Maka ini kita bisa bagi, 10 bagi 2 adalah 5. Lalu ini 8 tambah 8 adalah 16. 16 plus 4 akar 11, kita kalikan dengan 5. Maka 16 kali 5 adalah 80, ditambah dengan 5 kali 4 adalah 20 akar 11. Jadi ini satuannya cm persegi, jawabannya adalah 80 plus 20 akar 11 cm persegi. Begitulah cara menghitung luas trapezium ABCD. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.